1,3,4 keluar jik keluar ya nomor 2 yang belum ya nanti ya ya pasti esik jik gak keluar juga teman-teman assalamualaikum selamat malam teman-teman malam hari ini kita coba merakit mesin Mitsubishi L300 diesel tahun 2000 teman-teman ya yang lalu kita bongkar permasalahan yang lumayan banyak malam hari ini kita coba merakit kembali mesinnya sebelum kita mulai kita lihat satu persatu partnya jangan lupa supportnya teman-teman supaya channel kita bisa maju lebih baik lagi kita lihat part mesinnya yang lalu teman-teman yang sangat parah di cylinder blocknya ya atau liner boringnya nah ini dia kita lihat disini untuk block ini teman-teman yang kita lakukan tidak banyak ya kita hanya penggantian linernya kita standarkan lagi teman-teman ini sudah kita antar ke bengkel bobot sudah di honing teman-teman ya berdikoltar dan honing lalu jangan lupa kita bersihkan luar dan dalam khususnya aliran oli harus kita bersihkan kita semprot teman-teman lanjut kita lihat untuk krengsapnya disini untuk krengsapnya kita antar ke bengkel bobot yang kita lakukan teman-teman ya ini diselip sama bengkel bobotnya atau di under assist yang awalnya 0,50 dan 0,75 kali ini sudah menjadi 0,75 100 nah begitu pastikan sudah bersih kita semprot lubang-lubang olinya semuanya setang piston begitu juga kita bersihkan dan kita cek kedudukan metalnya lalu disini teman-teman yang harus kita cek untuk partnya ya untuk partnya seperti biasa teman-teman untuk metal kita tidak dapat yang asli sama bengkel bobot dikasih seperti biasa yang kita pasang merek daido 0,75 duduknya daido metal round 100 metal bulannya oh maaf ini metal bulan tidak pakai teman-teman itu sudah langsung di metal duduknya tahun 2000 ring piston kotak putih yang asli piston kita siapkan dua set ini nanti kita tinggal pilih mau pakai yang bunga besar atau bunga kecil yang old atau yang new teman-teman ya tinggal pilih lalu disini jangan lupa pompa oli kita bongkar total kita bersihkan kita cek pompa olinya jika sekiranya sudah kasar sekali kita cek teman-teman ya harus diganti kita ganti kalau masih bisa kita pakai lagi bot-botnya sudah kita siapkan sudah kita cuci teman-teman lanjut kita mulai teman-teman ya mohon maaf packaging setnya sudah kita siapkan lemnya juga lanjut kita mulai perakitan mesin mobil ini dengan cara pemasangan metal roundnya ini teman-teman kita buka kita pasang di kontrutnya dan kita tes nanti dibuka pasang sebentar teman-teman ya kita pasang dulu kita testing seharusnya yang ini dulu teman-teman yang 120 ini seharusnya tetapi tidak masalah teman-teman ya setelah ini harus kita raket yang ini oke teman-teman kameranya kita letakkan disini ya kita mulai selangnya selangnya sudah semprot teman-teman ya jangan sampai tidak disemprot lebih repot ya seperti ini teman-teman sempatnya itu malam kalau siang itu sulit kita cari waktunya teman-teman teman-teman ini sudah oh ada apa ya semua ya ada tandanya sudah sudah di kerenda semua ya semua semua ini yang itu nomor 3 ini salah Oh ini tiga yang rendahis apa kemarin yang bawaannya udah capek bongkar pasangnya terima kasih Hai nomornya berhati-hati rusak baterai tuh minta kita rusak mungkin baterainya hai hai selamat menikmati enggak jadi kok kok wakil terluka aduh terjuka biasa sih sultan kita itu sultan ekor oke teman-teman ya ini sudah kita tes untuk crank subnya pastikan ringan saat diputar tidak oblak lanjut kita lepas kembali untuk tempat stamp pistonnya buka cik baik intik itu itu baterain masih bagus gak? masih bagus yang itu tembanya yang ini ini gak ada pakai habis sendiri baterainya habis selan ya dan kita bisa lanjutkan pengepasan crank subnya ke senjat bloknya sebentar kita pindah posisi kameranya sebentar teman-teman ya kita atur posisinya nah disini untuk keempat stamp pistonnya sudah kita buka teman-teman lalu sebelum kita pasang pistonnya kita buka juga kita mau pakai yang mana nih saya juga belum tahu ya yang mana yang old mana yang new buka dulu satu nah ini yang oldnya atau yang tahun rendah teman-teman ya seperti ini disini ada celah atau lubang khusus valve-nya clap-nya lalu yang new yang tahun tinggi itu bunganya kecil nah seperti ini teman-teman ya jadi biasanya kalau tahun rendah itu seperti ini tapi nanti kita lihat pistonnya bawaannya itu yang new atau yang old nah begitu teman-teman ya kita cek dulu kelebawaan dari brengel bobot yang ini yang new teman-teman dikasih ya ini sudah di parsiat di amplas sudah dipaskan dengan ukuran liner borinya disini teman-teman tapi menurut saya ini tidak tidak cocok teman-teman ya tahun 2000 bunganya bunga besar nah begitu contohnya seperti itu saya buka nah itu nah seperti ini teman-teman di video yang lalu juga kita merakit mesin tahun 2000 teman-teman ya itu kita pakai yang bunga besar nah begitu disini untuk pistonnya kita asingkan dulu teman-teman ya nanti kita pilih disini kita mau lanjutkan pengepasan crankshaft ke slinder blocknya berhubung sudah malam untuk pemilihan piston nanti supaya teman-teman juga tahu ya disini kita lanjutkan pengepasan crankshaft ke slinder block dengan cara pemasangan metal guduknya nah ini teman-teman ya ini kita buka kita keluarkan dari bungkusnya dan kita pasang ke bloknya sebentar kita atur posisinya bagaimana supaya enak kita merakit teman-teman ya sebentar terima kasih oke teman-teman ya disini kita pasang metal duduknya kita pasang dan juga selang jet oli dan juga bautnya disini untuk selang jet oli pastikan sudah disemprot dan juga valopnya atau bautnya ini teman-teman ya pastikan klepnya ringan pusing bagian dalam kita pasang dulu bersamaan dengan metal duduknya pastikan sudah bersih semua teman-teman selangnya pastikan masuk masuk ke knocknya supaya tidak miring teman-teman iya kita pelas untuk arahnya kita buat arah ke tengah teman-teman ya jangan ke samping guna supaya pelumasan lebih bagus ke pistonnya atau ke sekernya untuk ukuran baut jet oli kita buat 4 kgm sampai 5 kalau untuk metal yang old dan new yang membedakan ini teman-teman ya ini metal duduknya gabung dengan metal bulannya kalau yang new itu terpisah seperti ini dipasang ke cupnya yang ada paritan buat aliran oli kita letakkan di bloknya oke semua metalnya sudah terpasang metal duduk yang di blok lalu kita cek lagi sisa atau bekas metalnya jangan sampai tertinggal di sampingnya oke 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 kok mau ditulkan 17 bunga ya oh udah disini mati gak oke teman-teman ya sudah terfungsi baut jet olinya lalu kita cek lagi posisi metalnya jangan sampai salah kalau metal bagian tengah itu memang tidak ada paritannya teman-teman ya itu sama seperti ini semua hanya lubang jadi bebas kita pasang kita kasih oli lalu kita pasang krengsapnya teman-teman kita cek aja cek pistonnya yang jelek ini sepemandangan kumal pula pastikan bersih jangan sampai ada hewan-hewan nempel teman-teman namanya malam namanya malam ya menolim bisa pun yang inopapun ini juga pasti ini kita kakas nih saya kan cek wih gas kawannya info terus tanpa cek pek aman pek aman saya pegel gak belum lah pek itu masih sebentar oke 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 ambil dulu lepas dulu sambil ditarik keluarkan nah ini nyepit subhanallah ini enggak diperhatiin sama semoga ceritanya ini metalnya itu yang om taruh di mangkok itu yang lama diambil di sini ada masalah di metalnya temen-temen di krengsapnya temen-temen khususnya di kedudukan bagian tengah metal metal duduknya yang gabung dengan eh metal bulannya temen-temen ya oh pula kan pula kali ini sih usah tuh gimana ini enggak bisa ini harus di ngorek ngoreknya gimana ini kita gosok bagian samping yang pacem ini masuklah kira-kira yang baru oh ada kesalahan teknis temen-temen ya dari bengkel bubutnya ini tidak diperhatikan kedudukan dari metal bulannya jadi ini kita gosok dulu temen-temen masalah sangat parah sekali ya untuk videonya kita jeda dulu disini saya akali dulu semoga malam ini bisa kalau tidak kita antar lagi ke bengkel bubut ini gini untuk kuras ini tadi kan mau kita pasang ada masalah di khusus metal duduknya kita lihat dulu ya ya kalau bisa temen-temen sebaiknya kita antar ini ke bengkel bubut ini nah itu loh iya khususnya bagian tengah ya ini sudah kasar sekali jadi sudah kita ratakan pakai kikir dan sudah kita haluskan pakai amplas kita tes dulu temen-temen ya semoga tidak oblak dan juga musimnya lancar maaf telemat ya Cik hahaha sehari tuh haaah sepolet oh ah 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 semoga aman teman-teman Oke lanjut kita pasang cupnya jangan lupa olinya teman-temannya bot-botnya mana Cik nomor 4 up 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 sudah terpasang kapnya semua teman-teman lalu kita perhatikan ya tanda panahnya pastikan kedepan ini bagian belakang ini sudah kita rapatkan kita putar seperti ini Wow lumayan mantap teman-teman semoga saja yang kita gerinda tadi dan yang kita amplas itu aman tidak ada masalah ya teman-teman ya kalau tidak Wow pakai yang dibuat sepang muncul kaum-aum-aum silahkan dengan yang oleh yang new selamat menikmati eh kasih enak lancar oke setelah aman bawa krengsapnya atau bawa kurasnya dan juga bawa jet oli lanjut kita pasang sil bagian belakang teman-teman sil kurasnya ya kita ganti baru kita yang mana bang ma pilih pilih tangan mo selamat menikmati selamat menikmati pelatnya kita pasang teman-teman pastikan seketika ya apalah namanya mobilnya-mobilnya udah usia berapa sekarang sekarang 2000 2000 25 25 haa gak cam ke embalah kau manggilnya ambil bar gitu 25 cik 25 25 hem mba samit ya mba rimpir ya kita pasang baut teman-teman dan kita kunci ya ini kotak, kotak lain sendiri cik ada ring ya 1,2,3,4,5, nasi saya cucur oke teman-teman untuk sealnya sudah kita pasang bautnya dan sudah kita kunci juga kita pasang platnya atau saya pengen ini teman-teman ya kita pasang bautnya dia pakai, ah ini, headboard carter ya sudah usia teman-teman bautnya kadang-kadang sudah beda-beda ini semua bautnya dibuka enggak ya, oke lanjut kita pasang flywheelnya dan kita pasang bautnya kita kunci teman-teman pick 19 ring esok nah ini masuk aman kalau para dibuka sekalian nasi tangan bawang jatuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya untuk mesinnya posisinya sudah kita tegakkan seperti ini kita mau melanjutkan pemasangan pompa oli tapi giginya aduh teman-teman ini sudah separuh habis jadi enggak berani kita pasang ya berhubung setelah kita pun tidak ada kita cari jadi besok kita belikan teman-teman untuk mesin ini kita tutupi dulu oke teman-teman ya sebentar kita sambung esok hari bosku kita lanjut lagi perakitan mesin L300 nya teman-teman ya ini tadi malam kita hentikan dikarenakan gigi pompa oli nya maklum teman-teman ya terkadang lupa ngeceknya jadi ini sudah kita beli dan kita mulai lagi perakitan nya kita pasang gigi pompa oli nya lalu pompa oli nya kita servis teman-teman ya pastikan bagus memang lumayan parah ini untuk kedudukannya semoga saja tidak ada masalah ya di pompa oli nya ini yang lama teman-teman lalu ini yang baru ini kita pasang sepinya kita pasang dulu kita masukkan kemudian beli yang satu sudah masuk teman-teman ya sepinya dan gigi pompa olinya yang satu ini bagian pulih kita letakkan di bawah dulu oke kita bersihkan kita siap-siap merakit pompa olinya sebentar teman-teman ya kita start piece dulu pompa olinya dan kita coba di bawah selamat menikmati 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 Ini bracket filter, dan yang ini bracket boss bombnya, untuk as balance-nya ya, kita pasang, boss bombnya kita lekatkan, kita pasang ke bloknya atau ke mesinnya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kita cuci bersih, kita semprot lubang-lubangnya, jangan sampai ada kotoran, menyelip di dalam. Ini cukak keren ngesap, buat ranger-nya, belum kita mulai teman-teman. Tipis sekali lah ya, dapat tebal banget. Dapat apa, teman bocor mas. Ada plat ini, yang di blok tipis ini, yang lubang 2. Kita gas teman-teman ya, malam ini langsung kita pasang piston, masalahnya banyak lagi nih. Biar yuk. Bukan mas, bukan situ. Akan bro. Nah jatuh paginya. Angkat, angkat, angkat. Angkat, angkat. Kecil banget mas. Oh? Eh lah, dijaguk di duduk ini mas. Mereka tok. Pelan-pelan, pelan. Oke. Sudah terpasang bracket boss bombnya. Bawah tanamnya satu buah, teman-teman ya. Disini. Langsung kita pasang bautnya, dan boss bombnya kita lekatkan. Setelah tinggi. Oke sebentar teman-teman ya, saya pasang bautnya dulu. Dan kita lekatkan boss bombnya. Lanjut kita pemasangan pistonnya. Pistonnya. Disini untuk bearingnya, sudah terpasang teman-teman ya. Lalu gigi timingnya dalam, pelatnya. Jangan terbalik ya. Yang tajam pucuknya ini, kita letakkan di bagian luar. Yang nongol di luar. Mas, dipasang giginya. Ini boss bombnya kita lekatkan. Untuk bearing setelan teman-teman yang besar, belum ketemu. Masih dicarii teman-teman ya. Ini boss bombnya kita pasang. Kita lekatkan dulu. Setelah pemasangan boss bombnya, lalu giginya, kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya, teman-teman ya. Supaya agak cepat kita gas malam ini. Masalahnya, untuk dieselnya juga masih nunggu di pekan baru, teman-teman. Itu gagal ya. Seatingnya gagal. Terlalu tipis. Jadi kita sekir itu, serasa klepnya mau jebol. Jadi kita pulangkan lagi ke bengkel bubuk. Oke teman-teman, disini untuk pemasangan bracketnya, lalu bearing steamingnya ya. Sudah terpasang semua. Ya kita lekatkan dulu, teman-teman. Lanjut disini kita mau pemasangan pistonnya. Untuk pistonnya, disini kita pilih-pilih, teman-teman. Dan kita sesuaikan dengan slinder headnya atau dexelnya. Disini ada dua pilihan piston. Satu yang bunga kecil, yang new. Dan yang satu setnya bunga besar, yang old. Jadi disini kita puruskan. Dikarenakan untuk settingan klepnya sudah dirubah, teman-teman ya. Kita rubah lagi. Kita tenggelamkan. Jadi kita pakai piston yang new-nya. Atau yang bunga kecil, teman-teman ya. Seperti bawaan awalnya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Buat teman-teman, kalau slinder headnya atau dexelnya masih klepnya itu masih datar ya. Masih keluar. Masih nongol. Kalau bisa pakai yang bunga besar, teman-teman. Bunga besar ya. Jadi, istilahnya itu ada celah untuk klepnya. Begitu, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan klepnya sudah tenggelam, tidak keluar. Sebaiknya pakai yang piston tahun tingginya. Oke, teman-teman. Sebentar ya. Saya... Kita atur posisinya. Kita keluarkan pistonnya. Dan kita pasang ke konrutnya. Oke, bosku. Bentar ya. Kita beres-beres dulu. Dan nanti kita tes untuk ring pistonnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Oke sebentar Saya pasang dulu Ring pistonnya ke pistonnya Kita pasang satu persatu Teman-teman ring pistonnya ya Ring olinya Ring nomor dua Harus pas Bentar saya pasang dulu Ring pistonnya Jum berapa ini mas Jum berapa ini mas Jum 12 Jum 12 Pas 12 nya Lewat 8 Lewat 8 Ini Kepasang pistonnya Kepasang Karternya Kita istirahat Kita tutupi Besok biasanya bangkong nih Kalau Jumat biasanya bangkong Tapi mudah-mudahan gak bangkong nih Di kurasnya tengok ya Mama tahu nanti ada hewan-hewannya Di labih Di labih Kita olesi oleh teman-teman ya Seperti biasa Jangan sampai kering Nomor berapa? Nomor 23 23 23 Apa Cik? Dua Dua Pastikan pengancing dari Pin pistonnya teman-temannya Itu bagus Untuk arahnya kemana Bebas teman-teman ya Arahnya kemana bebas Yang penting berjarak teman-teman 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 kasih oli ya bahaya teman-teman harus kasih oli nomor tiga bisa om kawani loh mas bisa om kawani harus aman lah mas siang lagi tempat sembangkong kita loh sembangkong sembangkong biasa kita cuma libur kan hop turun diungkit pakai obeng panjang oke teman-teman ya untuk dua pistonnya sudah masuk jangan nampak eh eh jangan disitu di ujung 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 ini ujung ini yang diungkit ini kan turun atau naik gini kan yang jatuh gini ya hati-hati jangan sampai kena selang jatoli dan kita pasang murnya teman-teman ya kita kunci untuk keranbotnya seperti biasa kita pakai 40-5 kgm jangan lebih ini lebih ngolor ngolor kunci teg ah gak cana jelas gak cana bukan mas iya hati lima pun kadang-kadang ada yang nolak cuman iya gak tahan jalan lima kunci mu gak kepalit itu arahnya kan tengok arahnya kepalit ke kuncinya aku gak yakin aku kok gak bunyi-bunyi mana tengok itu sendiri om taknya lepas ya mas lepas berapa kilo slow slow kecil contoh om tengok tadi mas kalau enggak aduh ha iya lima kilo lah ok oke udah untuk ukurannya seperti biasa teman-teman ya kita buat 5 kgm jangan lebih disini juga jangan lupa kita cek sisa pistonnya 0,60 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 kurang sikit 07080 tebelan 070 teman-teman disini untuk sisa pistonnya ya keluar dari silinder bloknya jadi ini kita perhatikan juga ini kalau misalnya kira-kira ragu nyundul ya ini nanti kita buka lagi pistonnya ini teman-teman ini 070 070 nah ini jadi sisa pistonnya mohon maaf ya saya ulangi lagi sisa piston yang keluar dari bloknya 0,70 nah ini jadi menurut saya ini mentok jadi nanti kita perhatikan lagi teman-teman kita perhatikan betul-betul ya baik-baik harus dipapras ataupun harus pakai piston yang bunga besar gitu ya sudah kita sediakan jadi kita perhatikan baik-baik nanti ini kita ukur dengan paginya setelah digunci ke awusan ya nah ini teman-teman nah ini kita perhatikan juga nanti ini tebelnya berapa sisanya berapa nanti kita perhatikan kita hitung-hitung nanti ya ini mau saya lanjut dulu pemasangan piston 1 dan 4 untuk kemat pistonnya sudah terpasang kita pasang kapnya dan kita kunci ukurannya jangan lupa 5 KGM 4,5 5 boleh teman-teman ya jangan lebih lalu kita perhatikan jangan lupa teman-teman ya untuk sisa dari pistonnya kita perhatikan dan juga kecebalan paking kita perhatikan teman-teman sekiranya ragu misalkan mentok sebabnya dibuka lagi kalau ini nanti kita turunkan mesinnya kita ukur teman-teman ya sekiranya ragu kita buka begitu yang jelasnya untuk standarnya ya piston bawaan ini ini kita pakai dulu kita memasangkan saringan oli dan juga karternya teman-teman bak olinya pemasangan pakingnya dan kita lem untuk filternya ini belum kita pasang saringan oli bagian dalam bautnya mana mas sudah diambil jangan lupa bautnya ya nah bautnya gak kayak gitu mas salah bautnya itu bautnya pakai ring ring pair ya nah sama persis dengan baut matahari baut matahari baut matahari kayak gini nah ini pakai ring pair baut filternya saringan oli gitu juga ini dia warnanya atuh bagaimana lagi yang harus tahu kita cari bautnya pelik kayak gitu baut pair ya ring pair oke teman-teman kita carikan bautnya ya kita lanjutkan esok hari untuk musim L300 ya besok langsung kita naikkan teman-teman ya selamat malam selamat turis rahat kita sambung lagi teman-teman musim L300 ya nah disini kita lagi proses pemasangan mataharinya untuk kampas koplingnya ini kita ganti baru yang asli teman-teman kampas koplingnya kalau mataharinya tidak kita ganti teman-teman masalahnya masalah biar juga teman-teman ya kita pakai dulu nih disini kukunya kita lihat di kunci masih datar saya kira masih aman ini mau kita lanjutkan pemasangan transmisinya mau kita gabungkan kita lekatkan untuk cylinder headnya ini sudah masih proses teman-teman ini kita sekur klepnya kita ganti sealnya dan kita pasang klepnya semoga ini hari bisa naik teman-teman untuk mesin L300 ini ya selamat menikmati selamat menikmati disini untuk cylinder headnya atau biasanya komplimen ini sudah selesai ya sudah siap dipasang kita buat semprot besi lalu lupang-lupang nodgelnya pastikan bersih semua teman-teman ya ini nodgelnya sudah saya servis penggantian nodgel dua buah teman-teman dua buah ya tidak semua kita ganti yang dua masih lumayan bagus lanjut disini untuk packing vesselnya kita pakai yang asli teman-teman ya kita beli lagi ini tidak bawaan packing setnya kita beli lagi lalu disini sebelum kita pasang kita perhatikan pada knock yang di blocknya pastikan terpasang dua buah teman-teman ya depan satu dan yang belakang satu ini oke lanjut kita pasang untuk packing vesselnya atau basket cylinder head teman-teman kita pasang seperti ini boleh pakai grease atau oli boleh teman-teman lalu boleh juga tidak ya disini untuk selang ya bebasnya sudah terpasang transmisinya dinamo starternya sudah lekat teman-teman kita lanjut dulu pemasangan vesselnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk bautnya sudah kita pasang dan sudah kita rapatkan kurang satu lagi ya kita cari ringnya pastikan ringnya harus terpasang teman-teman lalu kita kunci untuk baut headnya dengan ukuran seperti biasa kita pakai 10 kgm sampai 12 kgm ini kita atas dulu flatnya bagian belakang dan depan ini ada free nya semoga saja tidak mentok teman-teman ya seperti ini ada free clip nya semoga saja tidak mentok atau nyundul kita putar pelan-pelan dari sini ya terasa nyundul seduk seduk menandakan bahwa nyundul tapi nanti kita kunci dulu kunciya dimana apa disana orang itu ya kita kunci dengan ukuran 10 sampai 12 10 kgm 10 kgm terlalu kencang hati nyundul pula kan di kunci lah tuli menikah tuli 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 se tuli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah masuk Lalu kita pasang yang bisa dulu teman-teman Yang tidak bisa Nanti kita pasang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak masuk Oh ya 17 sih Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Untuk pemasangan Nogelnya Yang nomor 1 Belum kita lem Ini noken asnya Kita pasang sekalian Bagnya ada semua nih Bagnya ada semua Sudah Sudah terkunci Dan kita tes putar pakai tangan Ini asnya Nah ini teman-teman ya Muternya lumayan enak ini Lanjut kita pasang Rocker armnya Dan asnya Sebentar teman-teman ya Kita ngerekam yang 120 PS dulu Kita lanjut Malam hari teman-teman Wow Gagal lagi teman-teman Tadi sore kita naikkan ya Kita kurang cepat geraknya Jadi Belum naik mesinnya Untuk noggelnya Sudah kita pasang Teman-teman semuanya ya Nomor 1 Kita lem dexton 2 lubang ya Ngelemenya itu Nggak semua teman-teman Lubang yang Yang ada lubangnya Itu kita tutup lem Kita ratakan Gitu ya Nomor 1 Lanjut selangnya Ini sudah kita pasang Clapnya Sudah kita setel 0,25 mm Lanjut disini Exhaustnya Sudah kita pasang Teman-teman Dan juga intakenya Lalu disini Tadi kita ada masalah Di gigi Boss pomnya Gigi timing Di boss pom Itu pecah teman-teman Nah ini ya Bekasnya pecah Jadi kita las Timing bellnya Kita pakai tunggal Pakai 1 buah Yang besar Kita ganti baru Teman-teman ya Timing bell baru Oke Sebelum kita pasang Tutupnya Kita cek lagi teman-teman Bawah topnya Sudah pas ya Biasanya itu Sering salah Di Ring Yang besar ini Gitu teman-teman Jadi kita cek Pastikan topnya Harus pas Lanjut kita Lihat lagi teman-teman ya Disini Di noken asnya Di boss pomnya Standarnya ini Lalu disini Nah itu Oke Kita cek lagi Buat-buatnya semua Teman-teman Jangan sampai lupa Lanjut kita pasang Tutupnya Pasang di Kita pulatnya Malam ini teman-teman ya Besok kita Gas naikkan Itu juga Ngerakit mesin lagi Teman-teman Lai dong Waduh Yang ragasa Mesinnya sudah naik Tinggal Nunggu nocel Oke teman-teman Kita pasang dulu ya Tutup timingnya Bawah dan atas Lalu Pullingnya Dan kita Tutupi mesinnya Di setiap lubang Kita cek semua Harus tertutup Oke bosku Kita lanjutkan Mesin L300 Esok hari Selamat malam Selamat Beristirahat Oke teman-teman Kita naikkan mesinnya Itu sudah kita geser Kita dekatkan ke mobilnya Nah seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita paskan dan kita turunkan Dungkraknya Pelan-pelan Oke kita lihat lagi nanti teman-teman ya Setelah sudah naik Kita lihat lagi teman-teman Untuk L300 nya ya Nah disini Untuk mesinnya sudah kita Cik Akan-kan sedikit Nah gitu Untuk mesinnya sudah kita Naikkan teman-teman Lalu Baut-bautnya ya Sampan mesinnya Bracketnya itu sudah terpasang Lalu disini Untuk block cross nya Kita ganti baru Kalau untuk Kopelnya Itu belum kita sambung teman-teman ya Masih kita tempelkan itu Lanjut disini Untuk radiator Kipasnya sudah terpasang semua Ini lagi proses pengisian Oli mesin Kita oli pakai Apa cik Meditran S Teman-teman ya Meditran S Sambil kita pantau Kita acak semua Kabel-kabelnya ya Khususnya bagian Atas mesin ini teman-teman Jangan sampai terkupas Kalau nempel ke bodi Nanti bisa bahaya Kobong lor Keliman selang Nocelnya Belum kita pasang Ini kemarin ada cik Kelimannya Kelimannya gak ada Gak ada ya Gak ada teman-teman Kelimannya Yang atas juga Ini gak ada juga Yang atas juga gak ada Gak ada juga Wah KB-KB gak ening Gak apa teman-teman ya Yang penting Murnya kuat Tapi kalau bisa Dikasih keliman Supaya tidak bergetar Tidak mudah putus Kita isi olisnya Secukupnya Tadi filter udaranya Cuma nanti Ganti baru Oke oke Ganti baru teman-teman Kita lihat dulu ya Filter udara Kita ganti baru Ini kotaknya teman-teman ya Untuk selang udara Ini yang ke Intek Belum kita pasang Teman-teman Kita pasang ya Masalahnya kotor semua Kumuh bagian sini Sebentar Gak selangnya ini Adri Tahanin Gak apa Ditempelkan dulu aja Yang penting pakai selang Itu kan kotor semua situ kan Nanti kesedot Pak ya Hah Iya Dipasang dulu Pasang Supaya tidak kotor Teman-teman ya Ini Oh ini punya Canter ini teman-teman Nah ini Mau kita Tes stater Naikkan minyak Teman-teman ya Sebentar Kita pasang selang itu Oke teman-teman ya Untuk oli Sudah terisi Kita isi 5 liter dulu Teman-teman Lanjut Untuk air radiatornya Pastikan sudah terisi juga Bawat bospomnya Murnya Itu pastikan sudah terkunci Selang udaranya Kita perhatikan Jangan sampai nanti kita stater Ada benda-benda Yang masuk Bahaya teman-teman Lalu Untuk semua filter Pastikan sudah diganti Pompa solar Sudah bagus Disini kita lihat Ada Bawaannya Pakai rotak Teman-teman Nah ini Ini ada rotaknya Dan juga filter Cadangan Tambahan Itu ada filternya Posisinya Di bagian dalam Maaf 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 Pakai yang bencong Kunci bencong Kunci ring Sempit Kunci pas Oke teman-teman Disini mau kita Coba stater dulu ya Kita mau naikkan minyak Jadi Coba stater di Coba stater dulu ya Biar nampak Nah gitu Yuk Lagi 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 Oke teman-teman ya Yang nomor 2 belum ya Belum ya Coba lagi 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 Itu di belakang filter Selang baliknya Selang baliknya Selang baliknya Yuk kita tes lagi Teter lagi Stater yuk Satu Tiga Tiga Empat Keluar jik Keluar ya Nomor 2 Nomor 2 Yang belum ya Tunggu bentar teman-teman Asapnya terlalu banyak nih Sebentar ya Ya pasti Sampai dikasih Sampai dikasih Dikas dikasih Yuk Enggak keluar juga Teman-teman Solar yang nomor 2 ya Sebentar kita cari Batere ya Kita jumper lagi Supaya kencang Staternya Sebentar Oke teman-teman Disini untuk Minyaknya Atau solar ya Tadi tidak keluar Yang bagian nomor 2 Jadi kita buka Untuk valopnya Seperti ini Nah ini Ini spring dari valopnya Pir Penekan valopnya Itu pada Berputusan Merotol Oke Ini sudah kita ganti Dan kita test stater Ready Oke Oke teman-teman ya Sudah keluar Ini kita semprot ini Minyak kerak Bagaimana teman-teman Oke Ngurang-ngurangi ya Oke teman-teman Sudah keluar semua Lanjut kita pasang Busi picarnya Pastikan sudah Dites dulu Sudah dicoba Dibawa ya Kita pasang Kunci Dan kita pasang Plat penghubungnya Dan kabel apinya Setelah Terpasang Busi picarnya Dan juga Plat penghubungnya Teman-teman ya Lalu kabel Apinya Harus positifnya Lanjut Sebelum kita Hidupkan Kita pastikan Oli dan air Sudah cukup Teman-teman ya Dan kita Tes stater Lagi Di stater Untuk pesannya sudah ada teman-teman Kita cek Olinya Naik Oke teman-teman ya Untuk olinya naik Ini tutupnya Belum kita ganti nih Nanti kita ganti nih Naik Ganjel-ganjel karet Selang udaranya Itu sudah terpasang Cuman Itu tidak asli Teman-teman Nanti kita beli Yang asli ya Kalau yang biasa Gampang putus Atau koyak Kita matikan lagi ci Matikan Kita tes lagi Oke teman-teman ya Untuk hidupnya Lumayan bagus Disini Kalau Dionkan itu Toto-toto-toto gitu Itu suara rotak Yang jelasnya Untuk bos pomnya Ini belum kita service Kalau untuk suaranya Disini Seperti kering teman-teman ya Terlalu kering Masalahnya Awalnya Topnya ini Kemarin saya larikan Satu mata teman-teman Saya tinggikan ya Tapi nanti kita Besok atau lusa Kita coba turunkan lagi Kita standarkan lagi Suaranya agak kering ini Terlalu kuat tenaganya Nanti mesinnya Takutnya Tidak tahan lama teman-teman ya Namanya mobil Untuk kerja Ini mesin sudah hidup Kita panasi Dan kita pantau teman-teman ya Kebocoran oli Air Solar Dan lain-lainnya Kita lihat lagi nanti Teman-teman ya Setelah Kita rayon Untuk mesin L300 Oke teman-teman Setelah kita Panasi mesinnya Lebih kurang sehari Teman-teman ya Setiap 2 jam Kita matikan Ini kita bongkar ulang Nah ini ya Ini kita menemukan Ada kebocoran Di pompa air Jadi kita Ganti baru teman-teman Berbahaya Namanya air Ini kita buka Dan juga Kipas radiatornya Sekali kita ganti Sudah retak-retak Lanjut Selang udaranya Teman-teman ya Selang udaranya Kita ganti Pakai yang asli Semalam hidup awal Kan kita pasang yang biasa Ini yang asli teman-teman Nah ini Tungkus mau diri Oh Kalau udah 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 Yang asli teman-teman Ini kita bongkar ulang Timingnya Dan kita standarkan lagi Teman-teman ya Topnya Masalah awalnya Saya larikan satu mata Saya curiga Ragu Nah itu Sudah datang tuh Pompa airnya Kita tinggal pasang Nah itu Kipasnya yang baru Sudah datang juga Teman-teman Oke bosku Kita pasang ya Hah Ditutup nih Gak cannya nih Ada aneh-aneh aja Semua dibumpet-bumpet Untuk aliran air Semua disumbat-sumbat Tapi ya gak mobilnya Bongkok mesin nih Bongkok lari Oke teman-teman ya Ini pompa airnya Untuk L300nya Kipasnya Ini yang baru Walaupun tidak asli Jadi lah teman-teman Ini apa sih Ini Kaki transmisinya Punya Innova Diesel Sealnya Nah ini Pasang gas Gas Gendang Leren Ini topik Masang alas lumpur Oke teman-teman ya Ini yang Jepang Teman-teman Harganya teman-teman Tahu sendiri Yang CMP Nah seperti ini Oke Mantap Mantap Gas Gas pasang Sudah terpasang Teman-teman Pompa airnya Lalu Polinya Kipasnya yang baru Sudah kita pasang Air radiatornya Kita pakai Coolant Awal hidup Kita pakai air biasa Sudah kita ganti Coolant Lanjut Teman-teman Sini sudah kita setel Jangan terlalu kencang Teman-teman ya Oke lanjut Kita pasang Tutupnya Kita pasang Dan kita pasang Bawu teman-teman Ini sudah Tidak ada karetnya Jadi kita ganjel Pakai Bekas-bekas karet Tutup kelep Supaya Tidak menyentuh Kota mengbel Teman-teman ya Ya maklum Namanya Sudah usia Wistuwe lor Tembalanang Jangan lagi Opung-opung Tua-tua keladi Tua-tua keladi Ya kalau udah opung-opung Ya tau sendirilah Siap batuk Sembuh batuknya Gatal tenggorokan nih Teman-teman ya Kita pasang Nanti kita hidupkan Kita cuci teman-teman Seperti ini ya Kita bersih-bersihkan lagi Supaya Mantep dipandang Opung-opung Balanang Oke teman-teman ya Sudah kita kunci Sekedarnya dulu Kita tes dulu Kita hidupkan Stater lagi Oke teman-teman ya Disini Untuk Topnya Ini kita Standarkan lagi Dan sudah Kita setes Sedikit lagi teman-teman Nah ini suaranya beda ya Ini agak halus Tapi staternya agak panjang Teman-teman Nah gitu ya Gak apa-apa teman-teman Yang penting kita parasi dulu Mesinnya ya Kita rayan dulu Masalah penyetelan Nanti Setelah rayan Teman-teman Sudah jauh beda Suaranya Ketimbang awalnya ya Kalau awalnya itu Kering suaranya Oke teman-teman ya Kita panasi Dan kita geser Posisi mobilnya Dan kita Pel Mesinnya Dan pelek-peleknya Kita lihat lagi L300nya Teman-teman Nah disini Sudah kita geser ya Mobilnya Dan ini mau kita Pel Mau kita cuci Teman-teman Semuanya ya Yang keluar Dari bengkel Kita bersihkan Alakadarnya Ini Tinggal rayan jalan Teman-teman ya Sebenarnya Belum bisa Dua jalan Tapi berhubung Besok kita libur Biar ada Dijemput sama Pemiliknya Biar pemiliknya sendiri Nanti yang rayan Teman-teman Nah seperti ini ya Kita bersihkan Kita dorsemir Supaya Pantes Teman-teman Ini tinggal Penyetelan Bos pomnya lagi Untuk radiatornya Kita ganti Kulen Blok klosnya Bawa kita ganti Tojok klos atas Kita ganti Pompa air Kita ganti Temengkel Kampas kopling Wow Oke tenang lor Oke Semoga aman dan lancar Sehat selalu Jika ada kekurangannya Kita sambung Setelah lebaran Teman-teman ya Oke bosku Semoga Info sedikit ini ya Yang kita bagikan Yang kita buat Semoga ada yang bisa Bermanfaat Terima kasih untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bos Terima kasih